Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, akhirnya setelah kita udah melihat film Mission Impossible Death Recording Part 1 Ternyata ini yang gue temukan mengenai sisi kelebihan dan sisi kekurangan yang gue dapatkan Ketika habis menonton film Mission Impossible yang ketujuh kali ini Literally ini MI7, baya literally ya Dan Death Recording ini bisa dibilang bukan film terakhirnya dia ya Karena masih ada Part 2-nya dan mungkin ada Part 3-nya Yang bisa dibilang untuk menutup saganya Mission Impossible kali ini Ya literally ini seperti Fast X-nya, Fast X Position yang dimana endingnya itu juga menggantung di film yang satu ini Namanya juga Part 1 ya So, kita nampak semuanya di video kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan yang gue dapatkan Ketika udah menonton film Mission Impossible Death Recording Part 1 Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe guys Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini semuanya-banyaknya Dan juga share video di teman-teman kalian Maka gue akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian So, mari Booster, let's break down this video Oke, seperti yang gue bilang tadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan Yang gue dapatkan ketika menonton film Mission Impossible Death Recording Part 1 Jujur aja, gue gak nonton semua film Mission Impossible yang lainnya Yang gue nonton itu cuma Mission Impossible yang kedua Ketiga sampai yang keempat Ghost Protocol Yang Fallout, Rock Nation, segala macem itu belum gue tonton sama sekali Apalagi yang ada sih di Kevin aja itu Gue cuma nonton peradegan di Youtube doang Gue belum nonton full cerita seperti apa Well, gue nontonnya mata-pata dan ya gue gak nonton semuanya Tapi yang jelas at least Death Recording Part 1 ini Meskipun kalian gak nonton film yang pertama sampai yang film yang ke-6 Literally kalian bisa nonton film ini secara stand alone Jadi ini, pinternya sukar darahnya Dia bisa membuat film ini Jadi gak yang terlalu berseris-seris banget Kayak M.E.C.U Literally kalau M.E.C.U kan Kalau kalian kan ada banyak banget film-film dan series yang selalu berkerja di nabungan Tapi kalau untuk Mission Impossible franchise Kalian gak nonton film pertama sampai yang kelima pun Itu gak masalah Death Recording Part 1 ini bisa dibilang Literally ini bisa menjadi film stand alone Buat para fans yang mungkin gak ngikutin franchise-nya banget ya Seperti itu So, langsung aja kita bahas mengenai kelebihan yang gue tepatkan Ketika menonton film Mission Impossible Death Recording Part 1 Yang pertama, aksi agent alam Tom Cruise Akhirnya pada Tom Cruise meskipun umurnya itu udah 50 tahunan ke atas Tapi literally dia masih bisa melakukan berbagai macam aksi-aksi agent Yang bisa dibilang di luar nurul Bahkan ada beberapa adegan yang bisa dibilang itu Semuanya itu tanpa CGI Lu bayang tuh Si Tom Cruise yang udah menjadi produsernya Sekaligus dia yang udah ngarein scriptnya Literally dia melakukan semua itu tanpa stuntman Dan juga itu tanpa green screen sama sekali Apalagi gue mau nonton ketika si Ethan Hunt ketika dia nyetir motor Dan dia jatuh ke tebing Seperti ada pada detail itu Literally itu adalah adegan yang sangat realises banget Karena itu literally tanpa CGI Dan itu ada behind the scene-nya di Youtube Kalian bisa cek aja di Youtube ya Literally, wow Semua aksinya masih gila banget Dan well, ini membuat gue ingin kepada aksinya Jackie Chan ketika dia main di berbagai macam film-film aksi laga Pertahun 80-an hingga tahun 90-an Kalau nggak sih itu ada film police story Habis itu ada who I am ice Sekalian macam literally Jackie Chan tuh ya seperti itu Ya, gue merasa asik sih ketika melihat Tom Cruise yang sangat-sangat berani banget Menantang alam pak ya Jadi seperti itu Wow, gila banget Dan ya, itu membuat gue sebagai para penonton itu terhibur dengan aksi yang sangat-sangat berbahaya Yang udah dia lakukan di layar lebar ya Seperti itu Yang kedua, pokok masalah yang intens Akhirnya kita udah menemukan pokok masalah Yang bisa dibilang nggak terlalu jauh dengan franchise Mission Impossible yang sebelumnya Intinya adalah mereka tuh harus menemukan sebuah kunci Yang dimana kunci itu adalah kunci berbentuk salib Yang dimana kunci salib ini adalah kunci untuk membuka sebuah rahasia pemerintahan Amerika Serikat Yang ada di sebuah kapal selam Yang dimana kapal selam ini adalah kapal selam milik Australia Yang bisa dikatakan ini adalah sebuah kunci untuk melenyapkan Amerika Serikat Katanya seperti itu ya Jadi literally sampai di akhir pun kunci itu belum bisa diungkapkan ya Isinya apa ketika sebuah pemerintah itu dibuka dengan kunci itu Seperti itu Makanya dengan menjaga kerasaan itu Kita sebagai penonton itu bisa dibuat jauh lebih intens mengenai apa sih isinya Dan itu literally akan diungkapkan di Death Recording Part 2 nanti Kemungkinannya kalau misalkan art story ini akan dilanjutkan seperti itu ya Dan ya gue sebagai penonton yang hanya tahu secara stand alone literally Itu membuat gue deg-degan banget Bahkan gue bisa dibilang sangat jantung Pak ketika ngeliat aksi pokok permasalahan yang dari awal sampai akhir itu dicertakan terus-menerus-menerus sampai akhir Nggak di reveal Dan itu dibuat gantung di film pertama ini Well itu bagus banget sih Jadi Well kita sebagai penonton dibuat penasaran banget dengan pokok permasalahan yang udah mereka tawarkan disini Yang ketiga Sisi kemanusiaan Ethan Hunt Oke kalau kita ngomongin soal sisi kemanusiaannya meskipun Ethan Hunt sebagai agent yang udah berpengalaman Dia berbagai macam misi-misi yang berbalik dari misi impossible 1 hingga ke misi impossible yang sekarang Ketika dia udah bergabung dengan kesatuan IMF Literally gue melihat semua aksi-aksinya kacau dan gila banget Tapi ada sisi kemanusiaan yang udah ia alami Jujur aja ya Kalau gue apa dengan dia dengan John Wick Yang literally udah OP banget ketika dia udah mengatapi semua berbagai macam pembunuh internasional Well gue harus ngomong Ethan Hunt ini jauh lebih manusiawi banget Dimana ketika dia udah melakukan hal itu semua Tapi ada rasa sisi kemanusiaan Yang bisa dibilang gue sebagai penonton cukup perasaan Dengan apa yang udah pernah gue rasakan Seperti itu Dengan depresi, dengan kehilangan semua orangnya Iya sayang bahkan ada rasa sedih dan juga marah ketika dia mengatapi semua filen-filen yang ia taklukan Beda halnya dengan John Wick Yang kalau gue lihat dari film John Wick pertama, kedua, dan ketiga Yang intes itu ada John Wick pertama pak Literally ketika dia tuh udah kehilangan anjingnya Bahkan itulah yang membuat sisi kebrutalannya sebagai pembunuh internasional Akhirnya muncul kembali setelah dia udah pensiun Karena udah menikah dengan istrinya Dan itu aja masalahnya John Wick kedua dan John Wick ketiga Literally itu semua itu hambar Soalnya itu sih, itu harus ngomong Itu hambar pak Jadi gue ngerasa John Wick itu seperti Pembunuhnya sangat OP banget Dan gak ada kelemahannya Sedangkan kalau di Missing Impossible Dengan karakter yang diperankan oleh Tom Cruise ini Sebagai In-Han Literally dia masih ada sisi kemanusiaannya Dan well Meskipun kita kuat tapi tetap ada sebuah emosional Yang membuat dia tuh menjadi marah Sedih, galau, segala macam Tapi manusiawi banget Itulah yang makanya gue merasakan Ini saat ini gak yang terlalu OP banget Seperti kayak John Wick Ya seperti itu ya Oke lanjut Yang keempat Mengikuti permasalahan sekarang Oke akhirnya Missing Impossible 7 ini Mengangkat sebuah villain yang sangat-sangat bangke banget Yaitu adalah AI Artificial Intelligence Gila Lawannya adalah AI Jadi villain ini Yang bernama si Gabriel Yang ternyata Dia tuh adalah Musuh lamangnya si Ethan Hunt Sebelum dia bergabung kepada IMF Dijerangkan disitu ya Dan si Gabriel ini Ketika dia tuh akan mengatasi si Ethan Hunt Dia tuh menggunakan sebuah Artificial Intelligence Yang bisa menipu Si Ethan Hunt ini Dengan menggunakan teknologinya Yang literally Zaman sekarang itu Permasalahan AI itu udah Dimana-mana banget Pak ya Jadi well Siapa sih yang gak tahu AI Dimana Zaman sekarang ini AI itu udah Merubah semuanya Dari bentuk media Dan semua Berbagai macam Bentuk informasi itu Semuanya udah di handle Oleh AI Bahkan gue udah curiga Di masa depan ini Bakal AI ini akan Menguasai seluruh Dunia digital Bahkan di internet Sekalian Pak Seperti itu Makanya Inilah permasalahan Yang akan diangkat oleh Si Missing Impossible 7 ini Dimana Feeling AI ini Seberbayang ini Orang yang hidup Jaman sekarang pun Gue khawatirnya Kalau ini akan jatuh Kepada orang-orang yang Bangke Dan itu literally Bisa dijadi Di gitu Pernyata Dan itu berhasil Didevelop oleh Surat-suratnya Di film Missing Impossible Ketujuh Dead Recording Part 1 Jadi dengan ancaman AI Si Ethan Hunt ini Yang sebagai agennya Dia juga kewalahan Menghadapi Gabriel Yang menggunakan AI ini Sebagai senjata utamanya Untuk melumpuhkan Ethan Hunt Sebagai lawannya Seperti itu Literally Itu yang gue Sangat suka Dengan permasalahan Yang mereka angkat Di film ketujuh Yang satu ini Tapi Di samping itu Ada berbagai macam Kekurangan Yang gue tepatkan Ketika menonton Film Missing Impossible Dead Recording Part 1 ini Yang pertama Adalah villain Yang tidak Mengintimidasi So Gue harus ngomong Untuk villain Yang diperang oleh Si Morales ini Sebagai Gabriel Literally Gue sangat Gak suka banget Dengan motivasi Yang cuma gitu doang Dimana ini Dengan villain Seperti ini Gue jadi ingat Dengan si Jesus Momoa Yang memerankan Karakter si Daniel Reyes Di Fast X kemarin Yang bisa dibilang Gue harus ngomong ya Motivasi Daniel Reyes itu Dari awal Sampai akhir itu Didevelop Cukup baik Tapi Kalau gue Bandingkan dengan Si Gabriel itu Yang dimana Dia pernah membunuh Mantan pacarnya Si Ethan Hunt Sebelum dia bergabung Kepada IMF Literally Itu menurut gue Suatu yang saya Kurang dapet Entah kenapa ya Dan Jujur Gue gak Merasa takut Dengan aksi Gabriel Yang dimana Dia udah membunuh Semua berbagai macam Rekan-rekan Ethan Hunt Ketika dia melakukan Sebuah Aksi Mission Impossible Ketika dia Mengejar si Gabriel Ini ya Dan well Jujur Gue gak Merasa takut Bahkan Gue bisa dibilang Yaelah Ini kayak cuman Antagonis Antagonis Americanos Yang udah pada umumnya Dan gue gak Merasa takut Dengan dia Beda halnya Dengan Danny Rice Dari awal Pertengahan Akhir Di Vasex Gue merasa Takut Dengan si Danny Rice ini Kenapa Eksekusinya bagus Dari awal Motivasinya udah bagus Karena bapaknya mati Akhirnya dia Sedam Kembali Dominator itu Dan juga semua Kelompok-kelompoknya Itu bagus Meskipun Agak diluar nurul ya Tapi ketika Gue liat si Gabriel ini Oh my god Anjir Hampar lo Sumpah Gue merasa Hampar banget Ketika gue liat Motivasinya Apa Bagaimana Eksekusinya Segala macam Ya elah Ini kayak Filin-filin Kayak Bandar umumnya Jadi gue merasa Gak belajar Suatu yang baru Dari film Setinggi Tom Cruise ini Dengan mengal Filin utama Dari Masa lalu Si Si Ini Tapi Meskipun begitu Gue juga mengharapkan Bahwa si Gabriel ini Akan Di develop Lebih lengkap Di Death Recording Part 2 Atau gak di part Ketiga nanti Karena udah direncanakan Bahwa Miss Impossible Death Recording ini Akan dibagi Menjadi 3 part Literally Ini sama persis Dengan Fast and Furious Dimana mereka juga Membuat 3 part Untuk Fast X ini Seperti itu Waduh Jadi Untuk Gabriel Gue merasa Gak Takut dengan dia Malah justru Gue takut dengan Senjata yang Yang miliki Yaitu AI Seperti yang gue Certakan Di point keempat Kelebihan Yang gue suka Dari Miss Impossible Death Recording Part Buat ini ya Orangnya gak Nyeramin Tapi untuk senjatanya Itu gue takut Bahkan Senjata itu Ada senjata Yang udah ada Di dunia digital Zaman sekarang Itu dia Makanya Aduh Kacau deh Untuk Gabriel Gue gak Merasa takut Loh Hambar Literally Hambar Yang kedua Beberapa Ategan Bikin Ngantuk Sentiusnya ya Gue udah Merasa Udah semangat Banget nih Mau menonton Film Miss Impossible 7 Death Recording Part 1 Tapi Ada beberapa Ategan Yang bisa dibilang Itu cukup Membuat gue Ngantuk Ketika di Pertengahan Hingga ke Akhir film Itu ada Berbagai macam Ategan Yang bisa dibilang Literally Gue melihat Astaga Gue ngantuk Loh Serius Gue ngantuk Kenapa Karena gue ngelihat Berarti itu Secara transisi aja Itu udah gak kreatif Menurut gue Dan transisi Cuman tap 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 Cuman pindah Angle doang Tapi itu gak Membuat Sini matografinya Itu jadi Makin epic Jadi Itu yang gue Rasakan Ketika Ngelihat Gue jadi ngantuk Kenapa Karena hal itu Udah berkali-kali Kita lihat Makanya Gue merasa Sebagai penonton Yang udah Terbiasa Dengan menonton film Jadi gue Ngerasa Astaga Gue ngantuk Sumba Makanya Yaelah Kayak gak ada Sesuatu yang baru Yang gue harus Gue lihat Itu yang gue Rasakan Memanganya Ada beberapa Poin-poin Yang udah Gue berusaha Untuk konsen Ketika mereka Menjelaskan Bagaimana Alur plotnya Bagaimana mereka Menjelaskan Pokok Inti Permasalahannya Tapi Gue merasa Ngantuk Bukan karena Gue capek Gue tuh Udah semangat Menonton film Impossible Tapi Itu yang Gue rasakan Ternyata Itu penyakit Terlalu banyak Sistemografi Yang monoton Dan juga Angle yang gak Menarik Itu dia Makanya Ya Elah Sayang banget Itu Harusnya bisa Epic Cuman Karena Kurang kreatif Dalam sisi Pengambilan Gambarnya Seperti itu Itu yang gue Rasakan Sebagai penonton Seperti itu Oke Yang ketiga Banyak dialog Yang terlalu Bertele-tele Oke Ini banyak banget Yang mereka Keluhkan Dan Itulah yang Gue rasakan Dengan Pokok Permasalahan Sebuah kunci Akan membawa Sebuah Rahasia Pemerintah Amerika Serikat Dari Pemerintah Rusia Tapi literally Ketika itu Desekusi Dari awal Pertengahan Akhir Itu diulang Ulang 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 Sampai Gue jenuh Sumpah Jadi sebenarnya Kalau mereka Mau menyelesaikan Mengenai Inti Permasalahannya Literally Itu cukup Dengan sekali Atau dua Kali Oke Gak masalah Tapi kalau Berkali-kali Ya Elah Dengan orang yang Sama lagi Aduh Jadi Apa ya Merasa Mereka Kebingung Dan takut Kalau penonton Bakal lupa Yang gak Gitu juga Kalau misalkan Eksekusi Bagus Kita gak Lupa Dengan Plotline Masalah Yang mereka Sajikan Di film itu Tapi literally Itu mereka Ulang-ulang Terus Awal Pertengahan Akhir Bahkan Di ending Juga Dinasai Lagi Aduh Gitu sih Dan di ending Yang paling Gue kesel Adalah Ketika si Gabriel Itu mau Berhasil Menampakan kunci Itu Untuk membuka Di kapal Selam Di Rusia Ternyata Kuncinya Diambil lagi Oleh si Ethan Dan itu Gue sempel Banget sih Terus Kalau kuncinya Udah ada di Ethan Terus si Gabriel Mau apa Mau ngejar Dia lagi Jadi apa ya Kesel Untuk Kontunitas Ke Death Recording Part 2 Rasanya Gue ngerasa Kayak Eh lah Gue gak usah Ternyata Yang kedua Ternyata Kuncinya Sudah diambil Soal Si Ethan Han Ngapain Gue Senang Dia lagi Itulah Makanya Gue Langsung Ngomong Astaga Kontunitas Untuk Ke Death Recording Part 2 Kayak Diancurkan Oleh Script Itu yang Gue Rasakan Literally Jadi intinya Tidak ada Good ending Untuk Sang Villainnya Ini beda Dengan Si Dante Reyes Di Fast X Kemarin Dimana Ketika Dia akan Menghabisi Dome Torito Itu Literally Cabut Di pertengahan Karena Kita gak Tau Nasibnya Si Dom Dan Si Anak Ketika Mereka Terjebak Di Bendungan Yang Udah Dipasang Oleh Dante Reyes Itu Akan Membuat Kita Pelasaran Di Fast X Part 2 Nanti Sementara Kalau Disini Itu Little Dan Si Gabriel Gagal Untuk Mendapatkannya Dan Well So to say Gue kalau ngomongin Soal Kontunitas Sebagai Part 1 Part 2 Part 3 Literally Itu Tidak menarik Sama sekali Karena Villainnya Itu Gak Menang Villain Gak Menang Toko Utamanya Yang Menang Nah Itu Dia Gue Ngapain Yang Part 2 Kalau Misalkan Part 1 Villainnya Udah Kalah Ngapain Itu Gak Masalah Makanya Ya Gak Gitu Dong Makin Gue Nonton Film Kedua Kayak Toh Dia Udah Menang Gitu Tapi Semoga Semoga Term Recording Part 2 Itu Menjelaskan Plot yang Jauh Lebih Panjang Dan Juga Jangan Bertil Tile Gue Tau Ini Film Berat Dengan Segi Agency Itu Juga Segi Segi Political Gue Tau Banget Tapi At least Untuk Pokok Permasalah Cukup Dicetakan Dengan 1 Sampai 2 Sini Aja Tapi Kalau Dark Reconing Part 1 Ini Skor Untuk Mission Impossible Dark Reconing Part 1 Gue Kasih Nilai 7,5 Dari 10 Meskipun Ada Berbagai Manca Kekurangan Well Gue Kasih Nilai 7,5 Dari 10 Kesimpulannya Adalah Dari Semoga Lebih Dan Kekurangan Dari Film Ini Menurut Gue Ini Cukup Enjoy Buat Ditonton Apalagi Buat Kalian Yang Pengen Merasakan Suatu Vibe Film Yang Berbeda Apalagi Ini Tom Kuss Kuss Kalian Well Kalian Harus Nonton Film Mission Impossible Dead Reconing Part 1 Dan Tolong Jangan Terlalu Mentah-mentah Mengenai Apa Yang Gue Rasakan Di Video Ini Bahkan Bisa Jadi Kalian Nonton Film Itu Pasti Yang Berasakan Sesuatu Yang Berbeda Jadi Kalau Kalian Memiliki Pendapat Lain Setelah Menonton Film Mission Impossible Dead Recon Part 1 Tulis aja Di kolom Komentar Di Bawah Dan Kita Bisa Dikusi Barang Seperti Biasanya Itu Jangan Dari Video Kali Coba Like Comment Subscribe Untuk Untuk Dukung Gue Buat Video Mendidik Mengiburkan Semua Karena Gue Janji Bisa Mungkin Gue Mbuat Video Seperti Ini Untuk Kalian Dan Jangan Lupa Follow Semua Social Media Kita Instagram Twitter TikTok Spotify Kita Link Untuk Konsep Di kolom Deskripsi Di bawah Karena Disitu Kita Update Berapa Konten Terbaru Buat Kalian Dan Kalau Kalian Ingin Join Bersama Kita Di Grup Komunitas Langsung Aja Di Grup WL Kita Namanya Mario Push Link Untuk Whatsapp Di Kolom Deskripsi Di Bawah Dan Terima kasih Buat Kalian Yang Bergabung Kemudian Membership Komuniti Nama Gue Marim Jelo Terima Ketemu Di Video Berikutnya Adios Semuanya Wuuu